Hai teman-teman apa kabar semuanya kali ini saya ada di lokasi pemasangan patok tol Jogja Solo ini ada dua macam kalau kita lihat teman-teman ada yang merah putih ada yang kuning putih yang merah putih itu batas pinggir yang kuning putih itu batas tomengah teman-teman ya 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 yang foto asnya seperti ini kuning dan 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 yang foto asnya seperti ini kuning sama putih ya ini saya terjual lagi ini di dunia ini satu as tengahnya ini di sewakan Mataram ini sewakan Mataramnya sebelah sini ini di timurnya Hermina timur Ingrut Yogyakarta daerah Mabuharjo Dekok Suleman Yogyakarta 3 2 2 3 4 5 5 sebagian tahun nanti itu akan melintasi di atas selokan mataram ini teman-teman sungai yang merupakan cabang dari kaliprogo sepanjang ini nanti hotel akan berada di atas selokan mataram ini teman-teman jadi akan terlihat cukup unik dan bagus tentunya selamat menikmati dan untuk di wilayah mogu ini disamping nanti sebagian melintasi selokan mataram sebagian nanti juga melewati perkampungan dan juga nanti sebagian besar juga melewati persawaan warga teman-teman selamat menikmati 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 ya di daerah sini nanti sebagian perkampungan warga akan terdampak untuk pembangunan tol termasuk daerah persawan ini teman-teman karena ini nanti jalurnya menuju ke arah ring root dimana nanti posisi tolnya ada di utara dari mina di utara apartemen melia inside kemudian disebelahnya ada pom bensin nah itu nanti mengarah ke barat daerah situ teman-teman selamat menikmati 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 ya cukup sampai disini dulu informasi kita melaporkan dari lokasi pemasangan atas patok Saya Jogja Solo untuk wilayah Maghuwa Depok Semen Jogja up 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 sub indo by broth3rmax